Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, kembali lagi di video desain Kali ini kita akan membuat desain logo di aplikasi vidro ya guys Contohnya seperti ini Untuk kalian yang belum subscribe, bantu subscribe ya guys Agar channel ini berkembang dan saya lebih bersemangat lagi membuat desain logo berikutnya Langsung saja masuk ke tutorialnya New driving Untuk widthnya 25.9 cm ya guys Untuk widthnya 11.4 cm Setelah itu oke Pilih titik 3 yang di pojok kanan bawah itu ya guys Setelah itu scroll ke bawah Back background Ubah warna backgroundnya menjadi gelap ya guys Nah seperti itu Setelah itu pilih T plus T lagi Font Kita masukkan fontnya ya guys Maaf tapi saya error Setelah itu masuk ke text Kita ubah textnya Disini saya memakai kata roda Textnya besar semua ya guys Nah seperti itu Setelah itu size nya ubah pt menjadi cm 1.7 cm ya guys Nah seperti itu Setelah itu kalian copy Geser ke bawah Setelah itu masuk T lagi T Masuk ke text Kita ubah Katanya Kita keduanya speed ya guys Nah seperti itu Untuk size nya kalian turunkan menjadi 1.1 cm ya guys Seperti itu Kalian atur-atur Untuk jaraknya Setelah itu pilih titik 3 yang di atas itu Alt Pilih yang pengaturan itu Masuk ke warna Ubah warnanya putih ya guys Nah seperti itu Setelah itu kalian copy Send to back Kita kasih stroke ya guys Milter stroke below 0.3 cm ya guys Stroke nya Nah seperti itu Oke setelah itu Kita masuk ke warnaan ya guys Plus kalian fullkan Untuk title modenya Ubah menjadi glam semua ya guys Untuk scale nya Kalian turunkan menjadi 70 Nah seperti itu ya guys Setelah itu Kalian copy Masuk warna Non Setelah itu masuk stroke Milter stroke below Untuk warna stroke nya Kuning ya guys Ubah cm Jadi pt ya guys 1.1 pt ya guys Nah seperti itu Setelah itu Masuk kewarnaan yang Berikutnya Picture Setelah itu Titel modenya Kalian ubah menjadi Klaim Klaim semua ya guys Untuk scale nya Sama ya guys 70 Setelah itu Kalian copy Setelah itu Masuk warna Non Setelah itu Masuk stroke ya guys Filter Stroke below Warna stroke nya Putih ya guys Bas cm Jadi pt 1 pt ya guys Nah seperti itu Setelah itu Kita masuk Kita kasih Variasi ya guys Yang r itu Masuk tool Masukkan warna Warnanya kuning ya guys Biar sama Untuk stroke nya Non ya guys Santi aktifkan dulu Setelah itu Kita buat Disitu ya guys Kita atur Atur Biar rapi Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video No Nah Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Mónen Kembali Sampai jumpa di video Kokem setelah itu kalian copy send to back masuk stroke ya guys milter stroke below untuk stroke nya 0.3 cm ya guys biar sama setelah itu ubah warnanya menjadi hitam ya guys setelah itu kalian geser ke bawah biar api ya guys nah seperti itu ya guys oke setelah itu kita masuk tuh lagi ubah warnanya menjadi hitam ya guys jika tutorial saya terlalu cepat kalian bisa pilih pengaturan di youtube ya guys yang dv3 yang di pojok kanan atas itu kalian perlambat biar jelas kurang lebih seperti itu ya guys nah seperti itu setelah itu pilih stroke yang hitam itu ya guys yang paling pinggir itu lalu pilih titik 3 yang di atas itu bis stroke kita masuk stroke ya guys untuk meter limit nya kalian turunkan jadi 3 nah seperti itu setelah itu kalian copy send to back masuk stroke ubah warna stroke nya menjadi kuning ya guys setelah itu naikkan 1 ya guys jadi 0.1 cm setelah itu kalian copy lagi ya guys send to back ubah warna stroke nya menjadi hitam setelah itu naikkan 3 ya guys jadi 0.7 ya guys nah seperti itu ya guys hasilnya setelah itu kita masuk tool ya guys kita rapikan kita rapikan yang bagian itu saya percepat ya guys nah hasilnya seperti itu ya guys oke itu masuk tool lagi kita kasih warna kuning ya guys kita buat variasi disitu ya guys setelah itu kalian copy send to back kita kasih stroke ya guys milter stroke below untuk stroke nya sama ya guys 0.3 cm nah seperti itu ya guys setelah itu pilih t plus kita masukkan katanya ya guys kita masukkan font nya dulu nah kita miringkan font nya untuk sis nya 0.7 cm ya guys oh maaf guys belum saya masukkan belum saya masukkan katanya ya guys untuk katanya disini saya memakai official ya guys nah seperti itu kita paskan disitu ya guys setelah itu setelah itu pilih lapisan yang di pojok kiri kita plus kita masukkan layer ya guys setelah itu pilih yang panah ke bawah setelah itu pilih titik tiga yang di pojok kanan dan itu kita masukkan image kita masukkan mentah nya ya guys nah setelah itu kalian bisa kecilkan kalian bisa atur-atur setelah itu kita masuk lapisan lagi plus setelah itu panah yang ke bawah itu kita paskan paling bawah ya guys layer tiga setelah itu masuk image kita masukkan mentahan berikutnya plus kalian vulkan ya guys nah seperti itu ya guys jadi di bawahnya yang mentahan kedua ya guys nah seperti itu untuk posisinya kalian atur-atur sendiri ya guys seperti itu untuk kalian yang ingin order logo bisa klik link di deskripsi ya guys untuk harganya bisa menyesuaikan setelah itu masuk lapisan lagi ya guys kita pilih layer yang kedua dan atur-atur kita paskan ya guys selebisan lagi kita masuk ke layer tiga kita masukkan image kita kasih mentahan lagi ya guys plus kalian vulkan ya guys nah kita masukkan mentahan yang bintik-bintik ya guys yang di layer tiga ini ya guys setelah itu bisa kalian copy ya guys seperti itu kita masukkan mentahnya lagi ya guys ini masih di layer tiga ya guys nah kurang lebih hasilnya seperti itu ya guys setelah itu kita pilih plus yang bled itu ya guys ubah warnanya menjadi abu-abu ya guys kita buat disitu setelah itu send to back ya guys ini masih di layer tiga ya guys karena kalau saya salah layer itu ya hasilnya kurang bagus guys setelah itu kita masuk layer satu kita pilih yang stroke yang hitam itu ya guys yang roda itu setelah itu kalian copy ubah warnanya menjadi abu-abu warna stroke-nya warnanya juga ya guys abu-abu setelah itu send to back setelah itu kalian geser ya guys nah geser-geser seperti itu setelah itu masuk lapisan lagi pilih layer yang ketiga ya guys setelah itu masuk tool ubah warnanya menjadi abu-abu ya guys biar sama nah kita buat disitu ya guys buat bayangan ya guys setelah itu yang itu juga setelah itu yang itu juga setelah itu yang itu juga nah seperti itu ya guys oh yang itu kurang ada yang kurang rapi ya guys tarap ikan selamat menikmati oke kurang lebih hasilnya seperti itu ya guys oh itu ada yang kurang rapi ya guys kita pilih lapisan lagi kita pilih layer yang satu ya guys kita pilih yang warna abu-abu yang tadi roda tadi ya guys mana guys nah yang itu ya guys kita masuk t t lagi untuk textnya yang ro kita hapus ya guys masih da oke nah setelah itu kita geser ya guys nah hasilnya seperti itu ya guys oke setelah itu kurang apalagi ya guys sudah ya guys tinggal kita save ya guys ubah back size nya berapa ya guys 12 sama 5 ya guys oh terlalu kecil guys kita ubah lagi back size nya 14 sama 8 ya guys oh masih kurang besar ya guys kita yang bawah kita kasih 10 ya guys nah seperti itu setelah itu kita ubah backline nya guys non menjadi transparan setelah itu bisa kalian share ya guys ubah medium jadi very hack setelah itu oke sekian tutorial dari saya mohon maaf jika ada salah salah kata ataupun kekurangannya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati